Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di sas channel tutorial dan review channel yang membahas putar aplikasi smartphone channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari dan di video kali ini akan saya bahas tentang tutorial kinemaster untuk pemula disini akan saya jelaskan beberapa kendala yang dihadapi saat mengedit video di kinemaster ada 3 kendala yang biasanya terjadi beberapa kendala itu diantaranya satu kita kesulitan memotong video ya baik di kanan, di kiri atau di tengah baik itu yang dipotong jalan durasi panjang ataupun durasi pendek atau menghilangkan beberapa bagian tertentu kita kerap seling menemui kendala kesulitan kemudian yang kedua adalah saat mengedit video kualitas gambarnya buruk kurang maksimal disini ada banyak menu dan pengaturan yang mungkin banyak yang belum tahu ya kemudian kendala yang ketiga adalah volume audio dari video itu kecil ya kurang maksimal kurang keras gitu banyak diantara teman-teman yang masih belum tahu gimana sih caranya memaksimalkan atau mengeraskan suara ya biar lebih powerful gitu oke kita buka dulu aplikasi kinemasternya disini saya juga menyertakan apk mode kinemaster yang premium gold ya anda bisa mendownloadnya di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini fitur untuk premium gold ini sangat banyak ya tidak ada fitur yang terkunci dan pastinya tanpa watermark ya kita masuk dulu ke kinemasternya ya kita buat project baru kita pilih aspek rasio 16 banding 9 ya atau ukuran untuk landscape yang biasa dipakai untuk YouTube ya kita klik berikutnya lalu kita cari video yang akan kita edit ya ambil contoh video dari layar dari screen recorder atau dari perekam layar ya karena biasanya yang sering terjadi kendala itu di video rekaman layar seperti kendala kesulitan dalam memotong videonya ini adalah timelinenya nah disini kita bisa lihat ada bagian tertentu yang nggak bisa dipotong ya bisa membagi di playhead atau memotong di tengah ini tidak berfungsi ya hanya bisa dipotong di bagian kanan atau playhead ini nggak berfungsi atau kita kita ingin menghilangkan part bagian tertentu ya yang mungkin ada suara atau nah seperti ini nggak bisa juga ini kan bisa dipotong seharusnya walaupun di ping paling pinggir karena tetap masuk di durasi ya nah seperti ini tentunya kita punya banyak alasan kenapa harus memotong video ya memotong rekaman yang paling umum adalah karena ada suara atau audio dari luar yang masuk ke rekaman kita yang dirasa mengganggu ya seperti suara motor lewat suara percakapan orang suara binatang atau alasan kita menghapus bagian tertentu atau membuangnya ya karena memang ada kesalahan dalam berbicara atau ada ruang kosong ya dan ada mungkin kelebihan durasi jadi kita mesti memotongnya nah seperti ini nggak bisa dipotong juga di bagian tengah ya ini di bagi di playhead kita klik nggak bisa hanya bisa dipotong di bagian kanan di bagian kiri juga nggak bisa nah gimana caranya agar kita bisa memotongnya secara leluasa ya di bagian-bagian tertentu bahkan di bagian eh yang sempit ya sudut sempit misalnya saya hanya memotong di bagian ujung ya untuk durasi tertentu di menit yang tertentu ya misal di paling depan di ujung sini ini sebenarnya bisa dihapus bisa dipotong ya tapi di sini nggak ada hanya bisa dipotong di bagian kiri nggak bisa dipotong atau dipangkas ke kanan nggak bisa seharusnya bisa bagaimana caranya agar kita bisa memotong di semua bagiannya Oke sebelum di edit atau dipotong menjadi beberapa bagian video ini kita ekspor dulu ya teman-teman baik itu video rekaman dari rekaman layar atau screen recorder maupun video dari rekaman kamera kamera biasa ya sebaiknya di ekspor dulu untuk memudahkan kita dalam memotong atau membagi video ya kita bisa pilih kualitas videonya mau yang paling tinggi di yang 4K QHD Full HD atau HD menyesuaikan dengan kemampuan perangkat Anda ya kebetulan di handphone saya semuanya support ya lalu kita ekspor disini ya kita simpan Oke seperti ini kita tunggu prosesnya Oke kita kembali lagi ke timeline video ya setelah video itu di ekspor kita bebas memotongnya ya di bagian mana saja baik itu di tengah pinggir ataupun di area-area yang sulit dijangkau ya di menit-menit tertentu ya untuk menghilangkan detail-detail yang kecil ya yang dianggap tidak perlu Oke sebelum dipotong agar kualitas video itu menghasilkan gambar yang jernih kita perlu mencettingnya ya agar kualitas gambar gambar itu bagus tidak gelap dan memiliki ketajaman ya kita cari di penyesuaian ini ya sebelumnya kita klik dan tahan dulu timeline videonya sampai berwarna kuning kemudian kita cari di penyesuaian kita klik lalu disini kita bisa atur ya seperti kecerahannya kita bisa tambahkan mungkin sampai plus 10 ya untuk kontrasnya bisa kita tambahkan agar lebih tajam ya kita sesuaikan aja sesuai selera keinginan kita ya menyesuaikan dengan kondisi gambar ya jangan terlalu berlebihan juga harus realistis ya misal kulitnya putih tapi harus putih gitu kan kita hanya mempertajam saja agar lebih jernih lebih bening ya kita tambahkan 50 aja mungkin ya oke untuk saturas kayaknya nggak perlu ditambahkan ya kita tahan di nol aja untuk ketar juga sama kita biarkan saja untuk suhu kita biarkan di angka nol aja highlightnya sepertinya biarkan juga untuk bayangan saya biarkan saja gen juga saya biarkan untuk gamas saya biarkan ini juga nah jika sudah kita klik terapkan semua ini ya agar semua gambar video ini gambarnya merata ya sama kualitasnya sama semua gitu dengan settingan yang ada disini karena bagian yang terpenting itu adalah kecerahan dan kontras ya tapi mungkin ada beberapa di video tertentu ya yang harus disetting di bagian ini dibawah suhu dan segala macam ya menyesuaikan gambar di video aja Oke setelah itu kita terapkan ke semua ya klik disini nah diterapkan ke semua video dan gambar kemudian klik centang oke jika sudah kita juga mesti men setting audionya atau suaranya atau volumenya ya kita klik lagi timeline videonya kita tahan kita klik sampai warnanya kuning seperti ini ya kemudian kita pilih icon speaker ini ya kita klik jika ingin menghasilkan volume atau suara yang cukup kencang ya atau tidak rendah ya suaranya kencang nyaring kita bisa naikkan volumenya ya dari 100 bisa kita pulkan sampai 200 lalu kita buka kompresornya untuk bagian ini dibawah kita biarkan saja nggak perlu kita setting lalu kita klik centang sini ya nah saya rasa seperti itu aja teman-teman untuk mengedit video agar hasilnya maksimal ada tiga elemen penting ya pertama yaitu cara memotong video agar kita leluasa memotong di semua bagiannya bahkan bagian yang detail bagian yang sulit dijangkau kita harus mengekspor video tersebut terlebih dahulu setelah di ekspor video itu kita setting di warnanya ya melalui menu penyesuaian tadi yang saya jelaskan kemudian setelah itu kita setting volumenya ya melalui icon speaker bisa jelaskan tadi Oke Anda bisa mendapatkan aplikasi mod kinemaster yang gold premium ya Anda bisa mendownloadnya di link deskripsi ini semua fitur goldnya bisa Anda akses ya tanpa ada kendala tanpa ada error yang pastinya tanpa watermark ya untuk pembahasan kinemaster lebih lanjut akan saya bahas di video-video saya selanjutnya ya Oke seperti itu aja pembahasan video dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya bagi yang belum klik ikon loncengnya agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya share ke teman-teman komunitas grup dan keluarga besar anda disoial media ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh